ini adalah kegiatan lagi selective mining di blok 1 di depan saya ada tumpukan ya cukup banyak di sebelah bawah yang ada kubangan ini adalah rencana front untuk maju nambang orsaprolit ini adalah bagian dari potongan orsaprolit yang menyebabkan kadarnya cukup bagus ini Pak Armin operator selective operator senior yang lagi melanser material or ada penampakan batu-batuan karnelit yang warna-warna hijau untuk prospek pera blok 1 besar ini sisa-sisa yang telah diambil material subrolitnya tinggal material subrolit yang high grid tinggal yang low grid yang permukaan di atas jadi rencana akan kita kupas material ini dimana di bawahnya ada endapan high gridnya nah di front bawah di pit 3 ini lagi sementara pengupasan dimana planningnya akan menambang dengan metode nabrak dinding jadi profil dari safrolit high grid akan nampak di dinding tersebut jadi lebih memudahkan pada saat kita lakukan penambangan jadi material yang di saya fotokan ini ada tumpukan-tumpukan batu-batu ini adalah sisa-sisa safrolit yang dimana sudah kategori low grid kita akan kupas tentunya untuk mengejar yang lapisan di bawah yang high grid ini adalah front pit 3 pit 3 ada kegiatan 2XA lagi membuka material kupasan OB ini si depan saya ini ada tumpukan-tumpukan ore sudah kita tambang jadi stockpile nya adalah stockpile temporary karena kondisi jalan hauling yang dulu kita bisa turunkan masih ada kendalanan teknis ke sesama iup di bawah ini adalah material high grid dimana ada gate 330 yang sementara menambang atau sementara ore gating melanser material tersebut dibelakannya ada egg doser yang melanser material di kedepan biar lebih ruangan untuk pengambilan ore 330 lebih leluasa di depan saya yang ada foto batu samping kanan gate itu adalah sudah lapisan bedrock sudah habis dan rencananya kita akan fill ulang OB setelah material ore yang di depan atau di tempat saya berdiri sekarang sudah habis kita akan menjadikan disposal dinding cofill material saprolit high grid yang telah kita potong dan setelah kita tumpuk di bawah tempatnya doser itu adalah material high grid jauh di bawah ini adalah JT Ryota dimana ada tongkang parkir dan setelah seluruh tanam luar dan sementara berlabuh untuk nunggu dokumen keluar dari tersebut terima kasih terima kasih